Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Novel Al-Idrus. Akhir zaman ini timbul fenomena yang sangat menarik, yaitu fenomena tentang makan dan makanan. Kalau dulu makanan mungkin tidak dibentuk aneh-aneh, tapi sekarang makanan itu dikemas sangat menarik. Jadi sebelum dimakan, dihidangkan dengan kemasan yang enak untuk ditonton, untuk dipandang. Dan itu memancing para pengguna sosmed dimanapun berada untuk mengabadikan makanan tersebut. Sehingga sebelum dimakan, cenderung difoto, kemudian dijadikan status dan diupdate. Enak banget. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang lucu dan menarik, di-share, dibagikan kepada teman-temannya. Baik itu di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan lain sebagainya. Sayangnya yang terjadi, karena sibuk mengurusi makanan tersebut untuk dipotret, lupa berdoa. Sesuatu yang paling penting justru dilupakan, yaitu update doa. Bukan update status, tapi update doa. Segera memperbarui doanya. Dahulu, Nabi kita Muhammad SAW, kalau dihidangkan makanan, beliau langsung mengucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana, wa kina'adha banar, Bismillah. Kemudian menyantap makanan tersebut. Suatu ketika saya masuk di sebuah mall, waktu-waktu sepulang sekolah, saya tertarik melihat seorang ibu dengan anaknya yang berseragam sekolah dasar, duduk di meja makan, untuk menyantap makanan yang dibeli. Berhadapan-hadapan ibu dengan anak ini, kemudian tampak menunduk dengan khusyuk dan angkat tangan. Rupanya luar biasa. Ibu ini muslimah dan ada seorang muslim, kemudian mengangkat tangan berdua, dan mengucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana, wa kina'adha banar. Pemandangan yang jarang kita lihat, di mall-mall ataupun di tempat-tempat makan, sebelum makan berdoa. Kalau kita lihat di beberapa daerah, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, sebelum makan itu disantap, biasa menjadi adab kebiasaan masyarakat, untuk mulainya dengan doa berkah. Dan ini sesuatu yang sangat bagus, karena itu, mari kita dakwahkan, kita syiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, berdoa sebelum makan. Tidak jadi masalah, mau dipotret, mau dibagi-bagikan sebagai bentuk syukur, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengayukan, wa'amma biniamati rabbika fahaddith, dan terhadap ni'mat dari Tuhanmu, maka sebut-sebutkanlah. Tapi jangan lupa, doa jangan ditinggalkan, karena itu, update lah doamu, sebelum engkau update statusmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.